Gue ngotot banget kalo gue ga mau pulang ke Makassar, gue mau pulang ke Jakarta Karena menurut gue, di Makassar itu musiknya itu belum se-apa ya, se-white di Jakarta, belum sebesar di Jakarta Baik itu dalam pasarnya, meranahnya gitu loh Nah cuman, sebagai orang tua yang asalnya dari Makassar, mereka tuh melihat Jakarta nih sebagai kota yang sangat wild gitu Yang sangat berbahaya untuk anak perempuannya nih pergi sendiri kayak ga banget, ga boleh Akhirnya, gue ga kali ini tau ga gimana, gue cari Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya Oke, so, selamat menikmati Halo teman-teman, apa kabar semuanya yang lagi ada di rumah mungkin atau lagi dimanapun kalian berada Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng Oh, ada penonton bayaran kali ini So, ini adalah episode spesial karena hari ini kedatangan beberapa penonton bayaran Tidak banyak-banyak, bukan karena social distancing Bukan hanya karena social distancing, tapi karena duitnya ga ada ya Jadi ga terlalu banyak Oke teman-teman, gimana yang udah nonton episode-episode sebelumnya Bersama teman-teman musisi gue yang lain Semoga itu bisa menginspirasi kalian Memberikan kalian masukan juga Dan juga memberikan kalian, mungkin manfaat ya Buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk dunia musik juga So, di episode kali ini gue kedatangan seorang penyanyi muda berbakat Yang juga baru menulurkan karya-karya baru Nanti kita akan ngobrol-ngobrol Dimana dia memulai karirnya Dan juga gimana dia menjalani karirnya sekarang Oke, so, di episode kali ini gue kedatangan KREV FANYA Gila, emang cuma FANYA doang nih yang ada penontonnya ya Ada penontonnya ya Biasa penontonnya kayak Mas Tukul gitu kan ada penontonnya Ada, ini juga ada Ini juga ada ya, khusus KREV FANYA Keren, ini biasanya dipanggil akrab dipanggil FANYA ya FANYA, betul sekali FANYA apa kabar? Aku baik, kalau Deng apa kabar sehat? Baik juga sehat, puji Tuhan ya Keren, thank you banget FANYA udah datang ke Serundeng kali ini Ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Biasanya gue soalnya nanya ke beberapa teman-teman musisi gue Apa tuh? Dulu tuh lu berkenalan dengan musik tuh gimana sih ceritanya? Pertama kali Jadi gue juga ditanya nih Iya dong Kalau di tarik benang merah dari dulu banget itu Karena papa mama itu ikut paduan suara ya Oh oke 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 Jadi pas kecil, pas aku umur 4 tahun, kalau gak salah aku tuh selalu dibawa pas mereka latihan nih Oh jadi udah biasa Nah jadinya mungkin karena sering dibawa ikut latihan, ikut apa Jadinya kayak familiar gitu dengan yang namanya musik Apalagi yang namanya nyanyi ya Nah akhirnya semakin gede Ikut less piano, less vokal Akhirnya pas momen aku lulus SMA Itu aku memutuskan untuk oke Sepertinya ini aku pengen apa ya Fokus ke musik Aku mau fokus pursue my dream di musik Jadinya aku ambil kuliah musik juga deh Oh kuliah musik, oke kuliahnya dimana nih? Aku kuliah musik di La Salle College of the Arts Singapore Singapur Jadi buat teman-teman mungkin yang belum tau Di Singapur tuh ada sekolah musik apa aja Ini adalah salah satunya Atau memang salah satunya di Singapur ya? Cuman yang lumayan, maksudnya banyak mahasiswa dari Indonesia ada beberapa juga ya? Iya Di La Salle Oke oke, terus kemudian pas SMA itu udah mulai nyanyi juga? Udah nyanyi-nyanyi Cuman problemnya dulu karena mama aku dokter Jadi dia pengen banget anaknya juga dokter Oke Otomatis dari kecil aku selalu diarahkan untuk menjadi dokter Jadi sulit-suntikan ya? Bener banget Sampai bener-bener di akhir nih udah tes kedokteran semuanya Tinggal kuliah aja Oh udah ikut tes? Udah Oke terus? Tapi di momen itu aku merasa wah kayaknya Ini mau jadi dokter mimpi aku apa mimpi mama aku sih gitu loh Oke Aku coba tanya ulang diri aku gitu Apakah aku siap nih menjalani kedokteran Karena kedokteran itu berat ya Benar Dan menurut aku itu butuh komitmen dan panggilan gitu loh Betul Dan aku merasa mungkin panggilan aku tuh belum di sana Makanya akhirnya aku ngomong ke orang tua kalo Boleh gak jadi dokter gitu Oh gitu Akhirnya setelah bernegosiasi Akhirnya diizinkan Diizinkan Walaupun kalo mama agak berat hati sih ya Karena gimana pun dari dulu Tanya anaknya dokter gitu Tiba-tiba berpindah Pasti Emang orang tua kan biasanya punya plan sendiri lah buat anaknya Betul Ya sebenernya buat kebaikan Benar 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 ya Pasti untuk kebaikan kita semua Tapi mungkin kadang-kadang Apa ya Orang tua tuh kadang belum peka Ini anaknya mau apa gitu Akhirnya Ya udah setelah negosiasi dan akhirnya berhasil Menentukan untuk Ya udah nih mau lanjut bermusik lah Dan akhirnya kuliah di Singapur Kenapa ngambil kuliah di Singapur Padahal kan Oh mungkin buat temen-temen yang belum tau Fanya ini Berasal dari Makassar ya Ya betul banget Jadi mungkin kalo yang tau Udah tau Mungkin yang belum tau dipikir kan lu dari Jakarta gitu kan Aku anak Makassar Ternyata anak Makassar Nah kenapa memilih Singapur Kenapa gak Ya kan Jakarta ada juga setelah musik Benar benar Di Makassar ada gak ya Makassar ada kayaknya sih Tapi mungkin belum terlalu itu ya Belum terlalu terkenal Ya mungkin gak banyak tau Kenapa Singapur Nah jadi itu karena Awalnya aku mau ambil dokter Jadi ini mepet banget nih sebenernya nih Sedikit lagi aku gak kuliah nih Oke momennya ya Nah terus begini Mama aku punya temen di Surabaya Yang adalah Yang anaknya tuh Kuliah musik juga di Singapur Oke Kalo kalian tau Grup musik yang sangat terkenal Three Souls Nah itu Ada kelas aku Oke Eh Gini nih Gini Gini Nah kebetulan Dari tiga itu Yang tadi kalian adalah salah satunya Yang paling miskin ya Oh Makanya mau jadi penonton bayaran ya Iya Makanya di tengah pandemi ini Dia jadi penonton bayaran Aduh Nah intinya Mama aku tuh temen sama mamanya Damien Oke oke Nah karena Damien kuliah disana Terus mereka Mama-mama nih ngobrol-ngobrol ya Iya ngobrol-ngobrol Terus dia bilang yaudah coba aja Anak kamu di sekolah lain disana Bagus kok ini ini Terus kita datang kesana Kita lihat gimana sekolahnya Baik-baik Oke Langsung daftar sosok Akhir daftar Oke Jadi akhirnya asal menjadi Pilihan Pilihan Oke Nah habis itu berarti kan Udah nih Udah fokus banget nih Di musik nih Karena kan Menurut gue pribadi Fase dari SMA ke kuliah itu adalah Salah satu fase kursial Karena kan Harus menentukan nih Mau kemana nih arah hidup selanjutnya Benar-benar Benar Kalau SD SMP SMA Ya sebenarnya general Semua sama Nah ternyata akhirnya jadi Kuliannya setelah masuk kuliah Apakah sesuai ekspektasi Biasanya kan gitu kan Iya bener-bener Yang mau jadi dokter Kayaknya gue dokter nih Gue masuk begitu Mereka masuk Ekspektasinya agak Luas ya Karena menurut gue pribadi Kayak Ya semuanya tuh Lebih luas dari apa yang kita pikirin Kayak misalnya dokter Oh rumah sakit ini Ternyata pas kuliah Ternyata pas kuliah mungkin ada lagi Gak juga gitu Betul Begitu pun juga dengan mu sih Betul sekali Nah kalau vanya sendiri gimana? Kalau aku sih pribadi Cukup banyak apa ya Kaget-kaget sih Satu karena aku Jadinya pindah negara nih Iya Dan aku tuh dari Makassar ya Jadi benar-benar bukan dari yang kota-kota banget Indah ke Singapura Sebuah negara yang sangat maju Dan lain-lain Itu menurut aku Aku cukup ada culture shock ya Oke Salah satunya Aku tuh dulu Terbatas banget bahasa Inggrisnya Deng Jadi pergi kesana tuh Dengan bahasa Inggris terbata-bata Jadi Kalau mau ikut pelajaran juga Menurut aku cukup menantang Akhirnya aku akalin Tiap kali dosen gue ngajar Aku rekam dulu pake voice note Sampai rumah Di translate Karena kalau enggak Aduh bisa-bisa Saya tidak lulus Iya benar-benar Terus Banyak pelajaran yang gue merasa Oh ternyata di musik kita juga belajar ini ya gitu Jadi gue juga belajar sejarah Belajar history Belajar Tentang fisika bahkan Misalnya kayak Kalo speaker tuh kayak keluarnya gimana Belopak suara dan lain-lain Gimana sih Iya Banyaklah Yang detail-detail Dan tentunya Apa ya Kadang-kadang orang mungkin berpikir Oh musik-musik doang gitu kan Tapi menurut gue Banyak sih Yang dipelajari di dalam Dan Tidak semudah itu guys Dan tidak semudah itu ya Nah kebetulan Di Lassel ada jurusan apa aja sih Kalau musik Oh Kalau musik Kita banyak genre ya Ada pop Jazz Terus ada Classical Terus ada itu juga Apa namanya Music Music production Ya Music production Terus ada Drama musical juga Ada musical theater Ada ini sendiri ya Ada juga Terus kemarin Panya ngambilnya Aku ambilnya yang pop music Pop music Oh gitu Itu mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman Mungkin yang Ya Pengen Belajar musik Terus kemudian kayak Kemana ya Mungkin Lassel salah satu Opsinya ya Dan Ada beberapa banyak Jurusan-jurusan yang bisa dipilih Sesuai Sesuai dengan genre kamu gitu Genre yang kamu pengen Dan lulusnya berapa tahun Kalau udah tau Aku tuh thanks god banget Jadi Aku skip foundation Jadi skip satu tahun Jadi cuma tiga tahun doang Keren Tapi normalnya 4 tahun Iya sih Kalau misalnya Jadi kamu dari awal tuh pas dites Misalnya kamu tesnya kurang baik Hasilnya itu biasa diarahkan Untuk foundation dulu Oh gitu Jadi kayak masa transisi Ya Untuk masa peralihan lah Bacoy Keren Saya juga baru tau ya Namanya juga ga pernah kulah di luar negeri Tapi masanya ini jadi masukan juga Karena kan Jangan ga usah di luar negeri Menurut gue pribadi Kayak yang di Indonesia pun Banyak Mesti banyak orang yang belum terlalu ngerti Kayak kuliah musik tuh ngapain aja sih Betul Apakah cuma ngeben-ngeben Gondreng-gondreng doang kan Apa yang dipelajarin gitu Nah itu tadi Lebih dari itu Lebih dari itu Maksudnya pasti di Indonesia juga Kurang lebih ya mirip-mirip lah Cuma kalo kalian penasaran Langsung cek aja website-nya Yes Bener ya? Lassau College of the Arts Keren Oke berarti itu sekitaran tahun berapa tuh lulusnya? Lulus tahun 2015 Oke 2015 Kalau diingat-ingat udah 5 tahun lalu ya 5 tahun lalu ya Nah Nah ketika lulus Apa yang Fanya pikirkan Maksudnya kan ketika lulus nih Kalo normalnya Orang lulus kuliah kan pasti mikir Oh gue kerja sesuai dengan jurusan Atau sesuai dengan Materi yang udah gue pelajarin gitu misalnya Nah pas Abis lulus kuliah musik Udah gitu luar negeri pula Nah ini gue di dilema banget sih Ah itu gimana tuh? Gue merasa apa ya Pas lulus Orang tua minta gue untuk pulang kan Oke Untuk pulang ke Indonesia Dan gue cukup mengerti alasannya kenapa gitu ya Udah gue pulang Tapi gue ngotot banget kalo gue gak mau pulang ke Makassar Gue mau pulang ke Jakarta Oh pokoknya apa? Karena menurut gue Di Makassar itu apa ya Musiknya itu belum se-apa ya Se-wide di Jakarta Belum sebesar di Jakarta Baik itu dalam Apa ya Pasarnya Meranahnya gitu loh Jadi gue kayak Mau berusaha meyakinkan mereka untuk Biar gue bisa di Jakarta Nah cuman Sebagai orang tua yang asalnya dari Makassar Mereka tuh melihat Jakarta nih sebagai Kota yang sangat wild gitu Yang sangat berbahaya Untuk anak perempuannya nih pergi sendiri Kayaknya gak banget Gak boleh Danger 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 banget Disitu gue Tiap hari gue rasanya gue menangis Karena gue merasa Aduh gue pengen banget nih Pergi ke Jakarta Tapi gue gak punya alasan gitu Karena menurut mereka Ya gue cukup mengerti sih Alasan gue untuk berkarya itu tuh Kayaknya belum terlalu kuat Oke Akhirnya Gue ngakalinnya tau gak gimana Gue cari short course Short course di Jakarta Pokoknya yang Yang 3 bulan kah? 6 bulan Kayaknya kalo gak saya tau 6 bulan Aku ikut aja Pokoknya yang penting ada alasan Buat ke Jakarta Akhirnya gue ngambil Electronic Music Production Short Course Di SI Institute Oh Jadi di Jakarta ngambil SI ya Itu gue juga baru tau tuh Oh gitu Gue juga ambil itu Karena gue merasa ya Gue juga mesti jadi musisi yang mandiri dong Gue gak cuma bisa nyanyi Tapi gue juga mau produksi sendiri Produksi ya Jadi Ya gue ngambil itu deh Keren Itu Mesti diakalin Bener Selain diakalin Menurut gue tuh pemikiran yang bagus Kayak udah berfikir bahwa Mungkin one day gue akan bikin musik sendiri Iya Minimal gue mengerti basic-basicnya Betul Nah betul Minimal gue ngerti basicnya Dan misalnya gue juga nanti bekerja sama dengan teman-teman musisi Produser Gue ngerti nih Aku maunya kayak gini nih Kalau bikin kayak gini gak Bener Jadi Maunya itu Lebih detail ya Menjelaskannya lebih Lebih ngerti gak Kayak Gue maunya suaranya Gimana ya gak Biasanya gitu Gimana pun Kadang-kadang masih gitu sih Kita pun tidak mengerti ya Tapi setidaknya Adalah Adalah Misalnya gue jelaskannya Lebih sedikit detail lah Yes yes Oh gitu Jadi ketika itu Nah itu menurut gue menarik Karena ya tadi gue bilang Udah selain kuliah musik Terus kemudian di luar negeri pula Kayak Karena banyak juga teman-teman yang kuliah di luar negeri pun Mengalami jenima antara Pulang Iya pulang Atau berkarir di negaranya gitu Bener-bener Cuman akhirnya Lo memutuskan untuk ke Jakarta Untuk pulang Dan ke Jakarta gitu Gak di Bangkasar Betul Nah kemudian nextnya SI-nya lulus Lulus dong Keren Kalau gak lulus ntar gue ditarik pulang Iya juga bener-bener Nah abis lulus tuh gimana Pasti ada momen di Udah beres nih pulang dong Nah Nah jadi gue tuh lucu banget sama Jakarta sih Udah berapa kali gue mau foregood gitu Kayaknya ada dua atau tiga kali gitu Gue kan kayak kirim mobil tuh dari Bangkasar Oke Gak tau deh udah berapa mobil dikirim Bolak-balik Karena tuh Orang tua gue Ya mungkin kayak Karena gue anak pertama Cewek sendiri Jadi tuh mereka selalu mau Anaknya tuh pulang ke rumah gitu loh Apalagi papa gue tuh Dia kayaknya mungkin Sangat cinta ya sama anaknya Iya Jadi pokoknya dia liat gue sedikit kosong nih di Jakarta Langsung Ceh pulang yuk gitu Iya bener-bener Atau gimana Waktu itu belum ada sosok yang buat jagain ya Belum Sosok menjaga tuh belum ada Eh Sosok apa nih Yang di atas Iya gak maksudnya yang dipercaya orang itu Untuk kayak Kan waktu itu kan pasti papa mikirnya Wah sendirian di Jakarta nih Ya bener-bener Gitu Jadi intinya Sempat mau foregood Udah sempat foregood Tiba-tiba Mama dapat Apa ya Ya mereka juga tau Kalau aku tuh pengen banget Yang namanya Apa ya Kejar mimpi aku Di musik ini Jadi Dia tuh ada kenalan sama siapa gitu Yang bisa ngeproduce lagu Ya udah akhirnya gue ke Jakarta lagi Untuk produce lagu sama dia Nah makanya jadilah single pertama aku Yang judulnya Bersamamu Bersamamu Temen-temen boleh cek nanti ada di Spotify Yes Di The Group juga ada? Sudah ada dong Oke Oke Itu siapa tuh yang bikin? Yang nulis lagunya itu Mas Abdul and The Cafe Theory Oke Produsernya dia juga? Yang produsernya enggak Yang produsernya kebetulan Ada Om Andrew Dari Valve Record Oh oke Valve Record Abis itu udah nih Akhirnya menolehkan Menolehkan Menorehkan Single pertama ya Single pertama Itu gue cukup fight sih Karena gue sampai Jakarta itu Gue bener-bener Enggak kenal Siapa-siapa gue? Oke Dan temen-temen gue yang dulunya Ada di Jakarta Mereka udah pada lulus-lulus nih Jadi otomatis gue literally sendiri Sendiri Menonton di Jakarta Nah itu gue cukup Apa ya Cukup sedih Cukup banyak down-nya juga Nah Sampai suatu hari ini Aku dapat Apa ya Tawaran untuk manggung Di sebuah event di Jakarta Expo ya Jakarta International Expo Ya 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 Di Expo Di Expo situ Dan mereka tuh kayak mengharuskan Untuk punya band Oh oke Nah gue bingung nih ya Cari band dimana? Iya gak kenal siapa-siapa Nah akhirnya aku tanya temen Kuliah aku di Singapura Oke Dia itu kebetulan Lagi di Jakarta Dan kayaknya kenal banyak Musisi-musisi Ya udah deh Akhirnya dikenalin sama ini 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 Dan akhirnya Ada satu orang ini yang terus menemaniku Sampai sekarang Ini dia Tapi Ya orang ini tuh Maksudnya kayak Gue bersyukur sih ketemu dia Karena gue merasa kalo gak ketemu orang ini Menurut gue gak bakal bisa pursue dream gue Sampai sekarang Kayaknya dia lagi terbang ya Sud-sud-sud-sud Langsung maju Maksudnya tampil Salah satu dari penonton bayaran Iya penonton bayaran Dia multi-talent bisa semua Iya semua bisa Paket hemat Betul Oke jadi itu akhirnya Ya minimal Memulai Membuka Membuka jalan gue Kenal-kenalan dengan teman-teman musisi Bisa kenal sama Lodeng juga Iya juga Selanjutnya karena beliau ya Iya betul banget Iya iya keren banget Siapa kan orangnya itu Teman-teman yang mungkin penasaran Gak usah Boleh komen di bawah aja Gak usah Yang tebakannya bener Tebakannya nanti akan giveaway Kacamata 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 Iya iya aduh Jadi gak tinggal kacamata Nah mungkin ini menurut gue menarik buat dibagiin Jadi kan ada fase Sebelum bikin single itu kan Dan juga sebelum dapet job yang pertama itu Pasti ada fase bimbang Mau balik atau gak Terus bertahan di Jakarta pun gak kenal siapa-siapa Betul Boleh gak Fahnya berbagi ke teman-teman Maksudnya waktu itu Mikirnya apa sehingga membuat Oke gue akan fight di Jakarta nih Kan itu kan bisa jadi problem Teman-teman yang suka merantau Gue mikirnya sih gini ya Gue udah Pas gue memutuskan untuk Kuliah musik Gue udah fight banget nih Menyakinkan papa mamaku nih Karena menurut gue susah banget Menyakinkan mereka ya Apalagi dalam Jangka waktu yang tiba-tiba gitu Nah dan gue merasa gue bertanggung jawab gitu loh Masa gue cuma kuliah musik terus udah Gitu Maksudnya kayak sayang Satu sayang Dan gue merasa Apa ya Tanggung jawab gue sebagai seorang anak nih Untuk membahagiakan orang tua belum tersampaikan gitu Makanya gue berharap banget Kayaknya sekarang sih belum bahagia juga kali ya Makanya gue berharap sih Jadi soon bisa bahagian mereka lewat musik ini Dan membuktikan juga sama orang-orang kalo Ya musik itu good loh Iya iya bener Keren Jadi itu motivasi-motivasi dan juga Menurut gue mindset yang harus dimiliki Dan fight aja Jangan menyerah Junur gue sudah tempat mau menyerah sih Tapi selalu Oke boleh Madi Yang penting ada semangatnya Jadi pasti akan terus berjuang Betul banget Nah kemudian seiring berjalannya waktu akhirnya Mulai dapet-dapet job Akhirnya bikin single lagi Mulai kenal ini itu Terus kemudian kan Ketika jaman sosial media naik banget nih Fanya mulai dikenal juga di Beberapa platform lah Ada Instagram, ada Youtube Itu gimana ceritanya Emang awalnya udah ngincer Kayaknya coba-coba deh di platform Atau gimana? Kalau aku sih dari dulu memang kayak Suka banget nonton Youtube ya Gue merasa dari jaman-jaman Youtube Belum se-booming itu Gue udah seneng banget sama yang namanya Youtube Dan gue pengen banget Apa ya? Punya channel yang bisa bikin banyak video Yang bikin orang terinspirasi gitu Makanya Semakin kesini Semakin kesini gue merasa Wah Youtube ini boleh banget ini Karena gue merasa potensinya gede Akhirnya Coba deh rajin-rajin bikin cover Youtube Walaupun awalnya itu susah banget Aku ingat banget Aku upload video Kalian bisa lihat tuh Cover lagunya Beyonce yang Lemonade Itu dia lewat seribu views aja Wih gue seneng banget Udah ditunggu-tunggu ya Gila gila lewat seribu Gila 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 Bahagia banget Dan akhirnya fast forward sampai sekarang tuh Kayak bersyukur banget sih Kayak video-video aku tuh Udah ada yang lewat seratus ribu K Itu gue merasa kayak Perjuangannya Cukup wow sih gitu Dan aku merasa kayak Ya itu Ya jangan berarti berusaha dan berkarya Terus kemudian rekaman pertamanya itu sendiri Atau ada yang bantuin waktu itu? Sendiri Semua sendiri Beneran ya? Beneran sendiri Weh ngedit mixing semua sendiri Kalian bisa denger kacau banget Keren Oh gitu mungkin naikin aja Oh naikin aja Itu hasil dari kuliah tuh ya Ya makanya Setidaknya ngerti loh Setidaknya ada lah ya Gak yang asal rekam aja gitu Iya iya Adalah treatment-treatment dikit Betul 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 Kasih efek-efek dikit ya Oh jadi itu sendiri ya Itu gue baru tau tuh Keren loh Cuman gue merasa ya semua pasti ada awal mulanya gitu Bener Karena dulu gue merasa wah videonya gak bagus Gak mau di upload ah Tapi kalo gue dengan berpikiran seperti itu terus Kapan upload videonya? Nah jadi gue kayak berusaha merubah mindset aku Yaudah coba aja upload dulu Nanti dari video itu belajar Apa sih yang bisa diperbaikin Apa yang bisa di improve gitu Yeay Oh gitu ya Jadi oke itu menarik sih Karena emang sekarang YouTube lagi naik banget Lagi naik banget Pada jadi YouTuber ya Iya pada jadi YouTuber Terus yang cover juga dari dulu banget kan udah banyak Gak usah di Indonesia deh Maksudnya di warna green pun ada artis cover kan Banyak Banyak banget artis cover gitu Dan menarik banget Orang tuh jadi tau lagu-lagunya Orang jadi Oh ini ternyata Krepanya nyanyinya jadi tau warnanya kan Lagi ini dengan warna panya Warna ini dengan warna panya Nah terus tuh Apakah Berkeinginan terus untuk menjadi penyanyi cover Atau Ya akhirnya bikin karya terus kan Kalo aku sih Kayak aku merasa cover itu satu sarana latihan Oke Sarana apa ya Belajar juga gimana sih ngulik lagu orang Nyanyiin lagu orang Dengan memasukkan feeling aku ke dalam lagu ini tuh gimana gitu Bener Tapi tentunya aku juga punya mimpi untuk Buat karya-karya sendiri Dan semoga one day nanti karya aku yang di cover Di cover Keren Ya bener itu adalah satu goalsnya Iya Nah terus di sosial media ini juga kan terkenal dengan Pro dan kontra nya Yes Of course Ada nilai baiknya Lovers ada haters Yes Pasti ada haters juga dong Kadang-kadang nyelip sendiri gitu ya Iya kan Biasanya keliatan sendiri karena beda sendiri ya Iya Kenapa kamu disitu Nah sebagai seorang Ya bisa dibilang youtuber Selebgram Ya gak tau lah ya Gimana cara kamu mengatasi Ya para haters itu lah Kalau lovers ya udah lah Pasti kan diajak ngobrol Kalau haters itu gimana kamu cara Menanggapinya Gak tau sih Kalau aku sih lebih ke gak ditanggepin Dan aku inget banget sih Hari ini pernah ngomong gini gitu loh Kalau kamu misalnya Udah punya haters Artinya kamu udah cukup terkenal gitu loh Sampai ada yang ngehat gitu Jadi You should be proud of it gitu loh Di bawah seneng aja Dan itulah Kita kan gak tau ya latar belakang orang lagi gimana Mungkin dia lagi sedih banget Lagi apa Ingin marah ingin apa Ya udah biarin aja dia dengan mulut-mulutnya Dengan ketik-ketikannya Kita Mending kita jaga hati Jaga diri kita Dan gak usah terpengaruh sama yang negatif Keren Itu Saya jadi masukan buat teman-teman juga Karena kan Kadang Ya namanya sekarang nih Gampang banget berkomentar Gampang banget dan sangat gampang Bener Dan kita ya Kalau kita sih lebih maknumin aja Ya Emang ada orang kayak gitu Udah gak usah didengar Mending balik ke diri sendiri ya Karena kan ada beberapa orang yang Akhirnya Dia jadi kesal sendiri nih Karena baca komen Padahal Ya gak ada untung rupiah juga kan Tapi gue mengerti sih Kadang-kadang ada juga yang Keterlaluan sih Kalau misalnya Keterlaluan banget itu Ya mungkin Mesti agak dikasih pelajaran Ya ya betul-betul Tapi pernah gak ada kejadian Gapanya Haters yang keterlaluan Terus kayak Akhirnya udah gak bisa nahan nih Enggak sih Semua masih bisa ditahan Masih bisa enggak? Masih bisa enggak? Belum ada kejadian-kejadian yang Empe Belum Empe Ngoceh-ngoceh gitu Oh kalau ngoceh iya Ngoceh di dunia nyata aja Oh iya iya Karena orang kok gini sih Jahat banget lah Kan susah-susah bikinnya Ya itu manusiawi lah Iya tapi kalau dibalas Enggak lebih baik diabaikan saja Oh gitu Keren Itu bisa jadi masukan buat temen-temen juga Mungkin yang baru mau jadi Youtuber Atau baru mau bikin karya di Youtube ya Gitu Itu bisa jadi masukan buat kalian Tapi itu kalian harus persiapkan dulu Karena Enggak semuanya akan indah Iya betul Dan menurut gue ya Dia nambah-nambah komen Nambah engagement Nambah viewers kan Iya bener Kenapa tidak Dibilangkan aja Keren Nah kemudian akhirnya Beberapa Waktu yang lalu sempat menuliskan Eh bukan menuliskan Maksudnya mengeluarkan karya Berikutnya ya Karya kedua Dari seorang crevanya nih Itu dengan berjudul Dengan berjudul Dengan judul Cinta di hatiku Cinta di hatiku Ini nih Masih fresh Masih fresh Boleh temen-temen cek di Instagram Eh di Instagram Di Spotify Maupun di Youtube juga ya Nah boleh cerita sedikit gak Lagunya ini Cerita tentang apa sih Jadi lagunya ini sendiri tuh Cerita soal gimana Awal kita nih Ketemu sama seseorang Kenalan Biasa aja Gak ada maksud apa-apa Tapi Lama-lama kok Tumbuh rasa-rasa sesuatu Deng Oh gitu Apakah anda pernah merasakannya? Ehm... Seri Oh seri Oh seri Oh gitu Nah ini pengalaman pribadi ya Biasanya penyanyi-penyanyi ini Pengalaman pribadi kan Iya jelas dong Pengalaman yang kita sentikan ke lagu ini Keren Jadi pernah Panya juga pernah Berada di situasi itu ya Tentu saja Oh Senang berlangsung kayaknya ya Nah ini lagu dituliskan sendiri Oleh Panya atau Nah jadi Aku beruntung banget sih Kan kalau ada yang tau aku suka cover-cover kan Iya Aku suka banget Cover Dan termasuk salah satu lagu favorit aku itu Lagunya Enmesh yang nyaman Dan lagu ini tuh ditulis sama Kak Coki Cassandra Dan aku sangat beruntung Karena cinta di hatiku ini ditulis oleh Kak Coki Cassandra Iya Coki Cassandra Iya Iya Itu salah satu senior juga Di dunia songwriter Iya gini loh Kalau gue dulu liatnya tuh kayak Wow banget kan Kayak gue melihat Gila lagu fokus-fokus banget Makanya kadang gak nyangka juga Gila Akhirnya gue juga ditulisin Ditulisin ya Akhirnya bisa kerjasama ya Nah prosesnya itu Kamu nanya Eh misalnya kamu ceritain Kak Aku mau bikin lagu kayak gini misalnya Atau Emang lagunya udah ada Terus kayak Wah ternyata sintron yang cerita gue Gila gitu Jadi pas ketemu sama Kak Coki Kita ngobrol-ngobrol banyak Terus dia kayak Ah ini ada lagu-lagu Didengerin Dar 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 Tapi dari semua yang lagu didengerin Aku merasa paling nempel Sama Cinta di hatiku ini Oh oke Aku merasa kayak Oh ini relatable banget gitu Dan aku merasa Cinta di hatiku ini juga bisa relatable Sama banyak-banyak orang Oh oke Termasuk orang terdekat kamu ya Iya Kan kamu Iya Aku juga deket sama temen ini Ya temen ini Oh gitu Jadi akhirnya memutuskan untuk Cinta di hatiku ini akan jadi single ke Dovanya Yes Keren Terus proses pembuatannya Kan selama pandemi berarti ya Iya bener Nah itu gimana tuh Drama juga sih ini Soalnya kan pas awal pandemi Bulan Maret ya Maret Langsung disuruh pulang ke Makassar Oh oke Karena orang tua lagi Takut anaknya Sendiri kan disini Nah pas pulang otomatis itu gak bisa jalan Si Cinta di hatiku ini Gitu loh Karena mau take vocal juga Studio yang memadai di Makassar itu masih belum ada Belum ada Jadi mau gak mau memang Mesti tunggu dulu pandemi agar reda Baru ke Jakarta Akhirnya kemarin bulan Juli Aku Kembali ke Jakarta Terus kita take vocal Sebulan kemudian Kita langsung shoot music videonya Dan masih apa ya Timnya tuh masih tim kecil banget Karena jujur masih takut rame-rame Karena itu masih panas-panasnya pandemi ini Dan biar semuanya nyaman juga Kita juga shootingnya di rumah Oh oke Jadi Menghindari keramaian dan lain-lain Tapi syukur banget Karena walaupun dengan tim yang minimalis Tapi semua memberikan yang terbaik ya Makanya kuas banget Sama hasil musik videonya Cinta di hatiku Terus udah deh Hari ini bisa main-main keserundang Keren Jadi temen-temen yang penasaran Gimana sih video klipot itu Bikin pas pandemi Boleh di cek di Youtube Cinta di hatiku Yes Di Youtube channelnya Fanya ya Kere Fanya Kere Fanya Keren Nah harapan kamu sendiri nih Buat lagu ini Kepada masyarakat Indonesia Well aku berharap sih Lagu ini tuh Bisa menemani hari-hari kalian ya Dan tentunya Bukan cuma kamu nih Yang mungkin lagi Dalam masa-masa PDKT Suka sama orang Tapi Aku pengen juga lagu ini tuh Bisa buat kamu Yang mungkin sudah menjalin hubungan cukup lama Kadang mungkin ada Apa ya Ada momen dimana jenuh sama pasangan Atau bosen Coba deh Dengerin cinta di hatiku Terus Kalian ingat lagi Awal-awal kalian bareng tuh kayak gimana sih Momen pegangan tangan pertama kali Ngedate pertama kali Itu pasti Rasanya kayak Wih gila Pertama kali kayak Gila gue dulu Cinta banget sama ini orang Sampai gue kejar-kejar juga Rumahnya jauh juga gak apa-apa gitu Keren Diingat lagi Biar api cintanya Membara lagi Itu kira-kira kejadian di dunia nyata gak? Vanya Sepertinya sih Waduh Eh Lampir masih Lampir masih Wuhuu Jadi kalau temen-temen Apa sih kak maksud dari bicarakan kalian Komen aja Nanti gue gak tau Nanti gue gak tau Nah Nanti gue gak tau Nanti gue gak tau Ya Oh gitu ya Jadi Itu maksud dari Cerita lagunya ya Jadi white gitu loh Bukan cuman yang Berbunga-bunga kembali ya Iya Keren Kalo mungkin tertasaran kayak gimana sih Apakah benar Yang disebutin Vanya tadi Boleh cek di spotify Siapa tau ketika kalian denger Chat mantan ah Ya Lo lo Gak Gakal move on Jadi gagal move on nih Ya semoga itu Bisa menjadi inspirasi juga buat kalian Dan terus berkarya terus ya Yes Oke Kemudian Ada apa ya Nah temen-temen Oke Kita akan main games Weee Game sama nih Jadi kita akan main games Ini namanya games Sambung suku kata Sambung suku kata Oke Oke Nah kebetulan nih ya di episode kali ini ini Fanya kedatangan ditemenin oleh manajer Ini manajernya ya Manajernya ya Dan juga dia adalah salah satu manajer muda berbakat Berbakat sekali Kita akan undang untuk main games Dan mungkin temen-temen bisa liat mukanya yang tidak asil Adwi Sukon Bukan 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 Berbakat juga kan Berbakat juga Promoter Iya jadi kalo kalian mau tau tim sukses dibalik kesuksesan single yang sudah rilis ini Kalian boleh liat ini dia Kita panggirkan dengan tepuk tangan Sambriah Reza Winato C'mon C'mon Duduk dimana tapi C'mon Malu Gini Manager tuh biasa di belakang layan Gak apa-apa Gitu Kita main game aja Games tuh biasa banyak Nonton dikit kok Ayo Ayo Gapapa yuk Lu pendiri Lu pendiri Siapa yang pendiri Masih aman di frame MC MC Gak nyampe Gak nyampe Gak nyampe bisa Suara gua kenceng Suara gua kenceng Eh copot Jadi main piano kita Oh ditop Kan biasa deket-deket Kok kita kayak di uji gitu ya Enggak kok Ya aman Aman yaa Oke jadi main game namanya Sambung Supukata Oke baik Ini gua ikut main juga Oh iya iya Ber 3 yaa Jadi sambung supukata ini Gak rame 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 Oke jadi main Sambung supukata ini Misalnya Gua sebut Misalnya meja Gitu Lu sambungin Ja apa misalnya Ja ja Engga Ja jan misalnya Terus an Ya jan apa Jan atau an Ya Ngerti ya Ngerti Wah gue suka nih Gak boleh nama Gak boleh nama orang Gak boleh nama negara Gak boleh nama kota Gak boleh nama kota Nanti akan ada hadiah ya teman-teman Yeay Aku suka hadiah Nanti yang kalah juga akan dapet hukuman Wah Aku suka hukuman Ya Nanti yang kalah akan dapet hukuman juga Jadi Tadi apa Sebut Sebut Kata sifat Kata kerja Kata benda Oke Gak boleh nama orang Gak boleh nama orang Gak boleh nama negara Gak boleh nama kota Oh Negara gak boleh kota Gak boleh Cukup kata Eh kata sifat Kata kerja Kata benda Oke Oke Sampai sini yang mengerti? Mengerti pak Negara bukan benda ya? Bukan dong Oke Nah kita kan main dengan tempo Jadi harus sesuai ya Satu bar baru bisa Wah memang begini ya Sampai nama musisi Musikal Misalnya ini contoh-contoh ya Contoh Ini berapa-perberapa Tempat-terpat asia Mengapa ini susah-susah Progresif Misalnya T4 Pintu Tulang Tulang Salah tulang Iya dong Wah Kayak ngombit Kayak ngombit Ketukin berapa ya Satu kan satunya Satu T3 T4 Tulang Gitu dong Ribut dong T1 T2 Udah Udah T3 T3 T2 T2 T3 T2 T4 T3 T2 T1 kalo salah, yaudah berarti ulang dari yang kalah ulang dari yang kalah ada pertanyaannya ya tanya terus tanya terus emang manajer harus gitu ya kan kan kumpulan artis ya kumpulan artis ya keren, kamar riders oke, mulai dari gue ya ready ya fight katanya dimakana kan gatau oh yaudah, biar itu dari Jerry aja biar Radiel 1,2,3,4 palu lu udah dah shat shatdu 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 kok susah tidak sorry, yang salahnya 3 kali dia berarti yang kalah dia hukum kan gue tadi yang kalah sorry, tadi lagi bingung oke, kalau ada yang lagi berarti berarti gue udah 1 kali salah ya yaa, cacet guys oke yaa tiang angklung oke heee menjermuskan artisnya menjermuskan artisnya lu ngelang lu ngelang susah ya lu ya ijahat nih jan banget pateknya jujmanager keren juri bener ya oke, lu bener oke, gue ya gabus busa sabun bunda dapur rusak eh pur rdm gabus salam salam berdosa 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 dapur pura pura-pura bisa, pura-pura kan gak tersifat oke Reza, satu sama semua let's go ke yang susah ih ih jahat banget nih yang susah gimana sih? yang gampang aku aja rusak sakti tikus lah dua nih dua dua satu satu oh tikus oke sofa fanta merah bener 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 kenapa? panah boleh nih dia sama satu let's go susah ya keyboard board padahal jahat jahat board seinggris ya disusah boarding ini sebenernya bisa pake bahasa asing ya cuma gak apa-apa ya dua 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 pake Vanya pantai taycan cantik cantik tit oke Vanya oke jadi Vanya sudah menorehkan tiga kesalahan aduh Reza dua dan gua juga dua so yang kalah dalam Crevanya oke sebagai manajernya mau kasih hukuman apa? kok gua kan kita berdua apa gua sit up terserah gua aja ya iya oke thank you Reza udah main-main karena nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Reza di episode manager-manager ganteng adeek mmg oke jadi karena Vanya udah kalah jadi gua yang menentukan apa namanya ini gua menentukan hukuman punishment jadi kalo buat gua adalah Vanya mungkin apa ya menurut gua adalah hukumannya adalah Vanya update instastory kemudian sambil video terus bilang eee halo mantan-mantan aku di luar sana kira-kira kalo aku mau balikan kamu mau gak? aaah oke jadi banyak yang ngomong gitu dan juga update instastory jadi temen-temen kalo liat instastorynya kayak begitu berarti dia sedang kalah di serundeng di upload sekarang upload sekarang nanti abisnya aja ampun abis ini abis ini? abis ini aja oke deh kita kembali pas keluar ini aja abis hai mantan-mantan aku di luar sana mau tanya nih kira-kira kalo aku mau balikan kamu mau gak? oke temen-temen jadi tadi udah liat tadi instastorynya Vanya ya tapi sangat sportif banget kalo kalah ya gak kalo kalah iya kan keren gak pernah takut ya sama mantan tuh gak takut enggak ngapain tapi berhubungan baik sama mantannya baik dong gak pernah misalnya kan ada orang oh pernah musuhan jadi sama ada satu mantan itu musuhan 3 tahun gak ngomong tapi sekarang udah ngomong lagi udah ngomong lagi oke Vanya ini biasanya gue tanyain juga sih ke temen-temen musisi lain apa nih? 3 suka dan 3 duka menurut Vanya dalam menjalani hidup sebagai musisi lah atau menjalani hidup untuk menggapai mimpi jadi musisi ya sukanya sih kayak menurut aku ini privilege ya bisa kayak apa ya menjadikan musik di bagian hidup aku terus aku merasa kadang-kadang banyak perasaan aku yang gak terwakilkan sama kata-kata kalimat kalo kayak ngomong gini aja tapi menurut aku lagu-lagu itu bisa mewakilkan perasaan aku gitu bener apalagi aku orangnya galuan banget ya oh gitu ya terus satunya lagi apa ya aku merasa dengan lagu tuh aku bisa bikin orang senyum atau kalo misalnya kita lagunya seneng seneng sama-sama sedih-sedih sama-sama dan aku apa ya seneng banget kalo liat apa ya aku membagikan sesuatu buat orang itu gitu lewat musik ini lewat musik keren dukanya dukanya banyak banget tantangan dan apa ya aku sangat kegum sih liat musisi-musisi yang terus fight sampai sekarang karena aku tau itu sangat amat tidak mudah karena aku juga masih super duper fight dan kadang orang memandang kamu sebelah mata gitu bener you're just a musician gitu loh you're not a doctor atau apa gitu dan gue merasa itu ya kadang sedih juga liatnya iya iya duka yang satu lagi apa ya gak ada sih kayaknya gak ada ya di bawah happy aja ya di bawah happy aja dijadiin motivasi aja bener jadi itu kita rubah menjadi sesuatu hal yang positif buat kita sendiri ya betul keren banget semoga cerita-cerita dari Vanya bisa menjadi inspirasi buat kalian yeay menambahkan wawasan-wawasan lagi dan oh dunia musik tuh seperti ini ya seperti ini ya seluas ini ya gitu dan juga apalagi tadi ya Vanya memberikan masukan kalo kuliah di luar negeri seperti apa mungkin buat temen-temen yang pengen berkuliah atau mungkin ini ya maksudnya kayak cinta musik pengen punya passion tuh kayak gue mau nambah wawasan nih di musik dan aku mau cerita lagi jadi di kuliah musik itu buat ke apa ya kadang-kadang mungkin ada yang bilang ih gila gue udah umur segini nih udah gue udah gak bisa kuliah musik gitu bener-bener temen-temenku temen-temenku di kuliah itu semua udah pada apa ya kalo mau dibilang pas gue umur 17 mereka tuh udah umur 32 udah punya istri udah anak ya eh udah apa sih tadi gue ngomong udah punya anak gitu jadi gue merasa kayak ya kalo misalnya kan mau pursue your dream di musik itu kapanpun bisa gitu loh karena liat aja nih orang-orang disana tuh tetep apa ya gak pernah berhenti belajar umur berapapun dia udah kuliah ini kuliah itu tapi ujung-ujungnya suka sama musik akhirnya dia kuliah musik juga oh gitu ya bener-bener mungkin kalo di Indonesia kayak begitu masih agak agak aneh karena maksudnya orang mungkin merasai telat banget lu baru mulai disana tuh wah malah temen-temen gue tuh semua udah pada dewasa-dewasa banget makanya jadinya tuh gue berasa punya kakak-kakak banyak oh gitu ya 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 itu sangat menarik dan juga bisa menjadi ini ya wawasan baru buat gue pribadi pun kayak oh iya juga sih wah 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 masih bisa ya nanti bisa jadi masukan buat gue pribadi ya hahaha oke temen-temen thank you banget Fanya udah datang di Sereneng udah berbagi sama-sama laude banyak hal nih tentang kehidupan bermusiknya juga dan pengalamannya semoga itu bisa menginspirasi kalian menambahkan wawasan juga buat kalian semua betul sukses terus buat Fanya jangan lupa temen-temen nonton video clipnya dan juga dengerin juga karya Fanya ini ada cinta di hatiku dan tunggu juga karya-karya selanjutnya ya yes keren oke temen-temen terimakasih sudah menyaksikan Sereneng buat kalian yang pengen nonton cerita gue bersama temen-temen musisi lainnya boleh cek channelnya disini dan juga sambil ketemu di Sereneng-Sereneng lainnya semoga bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen dan juga mungkin share buat temen-temen kalau menurut kalian ini bermanfaat buat temen-temen lainnya ya dan kalau kalian mau tau mau production itu apa boleh cek instagramnya disini 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 dan juga mungkin buat temen-temennya Fanya berumur sekitar 2-3 sampai 30 yang mau tanya-tanya soal musik soal musik mau belajar piano mau cover-cover langsung kelau deh mungkin bisa cek instagram gue disini ya mau tanya-tanya dan juga mungkin mau nanya mau melal diri dan mungkin juga mau tanya-tanya soal gimana sih kan cover-cover yang baik dan benar atau yang menarik mungkin mau langsung DM Fanya juga boleh di at krevanya dimana ya dia disini oke temen-temen terima kasih banyak sudah menyaksikan seru deng sampai ketemu di seru deng-seru deng lainnya oke sampai jumpa di seru deng seru deng seru deng seru deng seru deng Jangan kamu bosan ayolah semangat yuuu seru deng seru seru seruan bareng lau deng yeah Terima kasih.